Selamat datang di Wibu Center Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah ya, kalau baik-baik saja Kita berjumpa lagi di Wibu Center Pada video kali ini, saya masih bercerita tentang Pahlawan Jamur Dan si Wazi ini sudah meningkatkan levelnya ya Pada cerita sebelumnya, Wazi dan Piggy diserang penyihir Penyihir tersebut akan mengambil telur burung badai api Tapi pohon batu yang ada di area Wazi Berputar-putar sampai dua penyihir itu kewalahan Dan benjut gara-gara menahan serangan putaran batu Di saat mereka marah kepada Wazi Ada ibu burung badai api yang menyerang Dua penyihir itu pun langsung KO Setelah dua penyihir itu KO Telur-telur dari burung badai api malah menetas Dan mereka menganggap Karawazi adalah induknya Dan ya, cerita pun berlanjut Cerita diawali dengan burung badai api yang senang Ia sampai menangis melihat telurnya menetas Ia sangat menantikan anaknya menetas dari cangkangnya Ia memanggil-manggil anaknya dengan lembut Tapi nih, anak badai api malah menendang induknya dengan sangat keras Sang induk pun kesakitan Anak burung badai api itu pun mendekati Wazi dan mengelus-ngelusnya Hehehe, apa yang kau lakukan pada ibumu, Bocah? Ucap Wazi, keringat dingin Kemudian muncul dua anak burung api Dua anak itu dibawa oleh Piggy Ibu burung api jadi terharu melihat dua anaknya selamat dan menetas Ia kembali mengeluarkan air mata dan memanggil dua anaknya Akan tetapi, dua anak burung api itu malah menghajar ibunya Ibu badai api kena hajar anaknya sampai dua kali berturut-turut Dua anak burung api itu melompat ke arah Piggy Mereka semua tampak senang dan bermain bersama Melihat zamur Wazi, anak burung api itu pun merasa nyaman Mereka berlima malah bermain-main layaknya ibu dan ayah dan anak-anaknya ya Ibu burung api malah menangis sedih Ia benar-benar sedih dengan keadaannya Ia mematung menerima kenyataan Wazi yang melihatnya pun mengerti keadaan ibu burung api Ia tampak memikirkan suatu ide brilian Piggy, ikuti aku Pinta Wazi sambil berjalan ke arah ibu badai api Sampai di depan ibu burung badai api Wazi malah dipelototi oleh si burung api Ia tampak kesal dengan si jamur Wazi Tapi, satu anak burung badai api langsung mematuk si ibu burung Ia langsung berjalan mundur Tidak berani dengan anak kesayangannya Dan ketiga anak burung api itu pun malah memasang kuda-kuda siap tempur Untuk menghadapi ibunya sendiri Wazi pun langsung menghentikan si anak burung api Untuk tidak menyerangnya Jangan, jangan, jangan Tidak boleh, tidak boleh Pinta Wazi kepada tiga anak burung api itu Dengan nada tinggi Mereka pun menuruti kata Wazi Tapi, wajah mereka jadi murung Ya, mungkin karena Wazi memarahi mereka ya Wazi pun melakukan tarian aneh Yang tampaknya, Wazi menjelaskan kepada tiga anak burung api itu Kejadian sebenarnya Dan dia menjelaskan bahwa mereka itu bukan anaknya Mereka berasal dari telur kemudian menetas Terang Wazi sambil mencotohkan batu yang dibelah Menggambarkan bahwa itu telur yang menetas Kalian paham? Jadi, ini adalah ibu kalian yang asli Dia yang setiap hari menjaga dan merawat kalian Terang Wazi dengan menunjuk ibu burung badai api Ibu burung api jadi senang Akhirnya anak-anaknya kembali kepadanya Mereka pun saling berpelukan Hehehe, ini pemandangan yang bagus Ucap Wazi menyaksikan keluarga utuh yang bahagia Ibu burung api dan anak-anaknya pun pergi meninggalkan Wazi dan Piggy Anak-anak badai api menoleh untuk mengucapkan selamat tinggal Tapi, ibu burung badai api malah melototi Wazi mengancam Moh serendahan sepertimu berani memerintah kami Beraninya kau Ucap ibu burung api dengan nada mengancam Wazi pun kaget Ia bisa bicara? Kumam Wazi dalam hatinya Ibu burung api pun menghadap Wazi dengan mengeluarkan aura apinya Akan tetapi, darah keluar dari mulut ibu api Anak-anak burung api jadi panik melihat ibunya yang amru Tampaknya racun dari penyihir botak masih terasa oleh ibu api Mereka pun mendekati ibu dengan cemas Dan ibu burung api pun pingsan Dan Sin pun berpindah di malam hari Di malam hari yang sunyi Ibu burung api tampak sadarkan diri Ia menoleh mencari anak-anaknya Ia pun mendapati anak-anaknya terbakar api Ia pun panik melihat anak-anaknya terbakar Tapi setelah diperlihatkan anak-anak burung api itu Sudah bisa menggunakan aura api Dan aura api itu keluar saat mereka tidur Ini sungguh melegakan bagi ibu burung api Anak-anaknya di usia dini sudah bisa mengeluarkan aura api Ini luar biasa Ibu burung api berusaha bangun dari tidurnya Tapi ia tidak sanggup untuk bangun Racun dari penyihir botak masih terasa Ia sangat kelelahan dengan racun yang masih bekerja di tubuhnya Dan celing 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 Suara kaca berbenturan terdengar Ibu burung api mencari suara itu Dan itu adalah wazi yang sedang membuka tas penyimpanan Sepertinya itu tas penyimpanan milik si penyihir botak Karena wazi mendapatkan beberapa botol kuning Botol biru dan botol merah Ada juga beberapa koin emas Wih kayaknya wazi dapat harta rampasan perang ini ya Tapi kayaknya nyampah dia deh Ya gimana lagi ya si wazi ini kan sampai sekarang masih cupu ya Jadi dia nyampah gitu ya Ambil harta milik orang lainnya ini ya Yang sudah mati Jadi ya biarlah wazi ini sampai sekarang masih cupu aja Oke lanjut Jamur Ucap ibu burung badai api Oh kau sudah bangun Ucap wazi sambil menghampiri ibu burung api membawa botol kuning Nih minum Wazi menyuapi si ibu burung badai api dengan kasar Tapi si ibu burung api membuka mulutnya dan meminumnya Sang ibu burung api tergaget Ia merasa tubuhnya membaik SP plus 1 SP plus 1 SP plus 1 Ternyata itu minuman penyembuh stamina Notifikasi SP bertambah Sepertinya ibu burung api kehabisan SP Sehingga racun yang menyerang ibu burung api tidak bisa disembuhkan sendiri Karena SP nya telah habis Jadi wazi menyembuhkan SP nya terlebih dahulu Supaya racunnya bisa tersembuhkan Kenapa kau menolongku Ucap ibu burung api kepada wazi Yah gimana lagi Anak-anakmu gimana kalau kau mati Kita ini tidak berniat burung kepada anak-anakmu Kita ini hanya pejalan kaki Yang akan pergi ke kerajaan jamur Dan kebetulan lewat sini Terang wazi Ia tampak menyembunyikan sesuatu Ibu burung pun terkaget mendengar penjelasan wazi Kau akan kesalah dengan babi itu Ucap burung api Ibu burung api itu pun menjelaskan Jika kerajaan jamur itu sangat berbahaya bagi monster selain jamur Jika kau berhasil sampai sana Mungkin kau bisa selamat Tapi tidak dengan babi itu Mungkin penguasa jamur disana akan langsung membunuh teman babimu Terang ibu burung api dengan nada serius Hei Sebenarnya apa yang kau inginkan Tiba-tiba ibu burung api berteriak ke arah wazi Wazi pun terkaget dan terpental jatuh Kau sangat mencurigakan Ucap ibu burung api Mencurigakan dari mananya Jawab wazi Hmm biasanya monster jamur gak punya otak Tapi kau cerdas Kau memiliki akal sendiri Bagaimana monster rendahan sepertimu memiliki kecerdasan Dan tahu kalau aku kehilangan kekuatanku Untuk menyembuhkan racun dalam tubuhku Ibu burung api itu bertanya Sambil mendesak wazi Wazi pun ketakutan Ia sepertinya tidak sedang bertanya Tapi sedang mengancam ya Hahaha Kau lucu sekali Ucap ibu burung api Yah walaupun aku ini monster burung api yang menakutkan Tapi aku ini bukan manusia yang suka membunuh Terang ibu burung api menatap langit Kemudian ibu burung api menjelaskan Kalau dia sangat membenci manusia Karena manusia selalu mengambil dan memecahkan telur miliknya Kemudian mereka menjual cangkang telur anak-anaknya Dan menukarnya dengan koin emas Mengingat itu aku sangat marah Tiba-tiba ibu burung api mengeluarkan aura api yang panas Wazi terkaget melihat ibu burung api Yang marah sambil mengeluarkan aura panas Ah Aku terbakar Aku akan menjadi jamur bakar Teriak wazi kepanasan Ibu burung api pun menghentikan aura panasnya Sambil menatap wazi Ia pun berkata Kali ini anak-anakku selamat Berkat kau Entah sudah berapa telur yang diambil manusia Tapi kali ini mereka gagal Berkat kamu Yah oke no problem Ucap wazi sambil kesakitan Karena kakinya sudah menjadi jamur bakar Besok aku akan bawa kau ke kerajaan jamur Jadi beristirahatlah Ucap burung api sambil tiduran Wazi langsung kegirangan Mendengar ucapan burung api Ia sangat senang karena tidak perlu jalan kaki lagi untuk sampai ke sana Terima kasih bos burung Tapi sebentar ya Saya mau membuat sesuatu sebelum tidur Ucap wazi sambil berlari ke arah harta rampasan perang Wazi tampak mencampurkan sesuatu di sebuah wadah Ia mencampurkan beberapa potion dan gel slime Kemudian mengaduknya menjadi satu Dan wazi tampak bersiap menggunakan skill dekoposite Skill dekoposite itu tampaknya akan ia gunakan kepada cairan yang ia satukan tadi Dan seruuut Cairan itu diserap Dan kemudian cairan itu dimuntahkan oleh wazi Warna cairannya berubah menjadi kuning Itu cairan pemulih SP Yang tadi diberikan kepada ibu burung api Bos burung Besok kita tidak akan mengalami masalah Saya sudah membuat rampuan stamina Untuk membuatmu tidak kelelahan Ucap wazi dengan imutnya Wah kurang air Ibu burung api langsung marah besar Karena ia baru tahu Kalau cairan pemulih yang ia minum Ternyata dihasilkan dengan proses yang sangat curok seperti itu Dan saya pun ketawa-ketawa Bos ini sungguh menggelikan Ya gimana mau menggelik ya Gimana ini Ini prosesnya sangat Sangat jantung Sangat jorok sekali ya Pakai bokong terus dimuntahin itu Aduh wazi wazi Dan sin pun berpindah di pagi hari Di pagi hari Tampak burung besar sedang terbang di langit Itu ibu burung badai api Ia tampak mencengkram wazi dan pigi di kakinya Mereka sepertinya menikmati perjalanan udara Yah ini pertama kalinya Wazi dan pigi terbang di udara seperti itu Ibu burung pun melesat meningkatkan kecepatannya Wazi ketakutan setengah mati Ia pun pingsan Pigi malah senang Ia sangat menikmati kecepatan itu Ia malah kegirangan Tak lama kemudian Mereka melihat kerajaan jamur dari kejauhan Itu wilayah yang sangat besar Tambak dari kejauhan sudah sebesar itu Bagaimana kalau sudah sampai Tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke mereka Ibu burung api langsung menghindarinya Dengan skill fire magic Fire breath Api menuncur dari mulut ibu burung api Dan boom Penturan dua skill yang sangat kuat Wazi dan pigi menatap itu dengan kengerian Terlihat di atas tembok perbatasan kerajaan jamur Ada beberapa jamur aneh disitu Ada dua jamur mirip Basoka di kepala jamurnya Ada juga jamur yang seperti penyihir Dan ada juga jamur-jamur yang mirip Wazi ya Sedang berbaris itu Skill penilaian Penyihir jamur level 44 HP 2670 MP 3444 SP 100 per 100 Jamur bom itu pun melompat ke arah jamur besar yang membawa Basoka Yang membawa Basoka Sepertinya penyihir jamur itu mengucapkan mantra Ia mengetuk si jamur normal Dan boom Jamur itu berubah menjadi jamur bom ya Skill penilaian Boom Sroom Level 24 HP 10 MP 30 SP 100 Jamur bom itu pun melompat ke arah jamur besar yang membawa Basoka Kemudian Ia masuk ke mulut Basoka Dan skill penilaian Canon Sroom HP 30.011 MP 977 SP 100 Kemudian si Canon Sroom mengeluarkan ingusnya Dan menyedotnya kembali Kemudian mengambil napas yang panjang Kemudian Acuuu Bus Ini bersin ya bos Jurusnya jurus bersin ini Canon Sroom menembakkan jamur bom Ini kerjasama yang unik ya Dan boom Sebelum mengenai ibu burung api Wazi mengeluarkan skill Spore Explosion Spore Explosion berhasil mengelabui jamur bom Yang meluncur di udara Tapi jamur bom itu terus bermunculan Ibu burung api tidak bisa berlama-lama Ia pun menggunakan skillnya Flame Wall Api berputar-putar membentuk cincin Jamur bom pun menabrak cincin api itu Dan meledak Memanfaatkan putaran cincin Ibu burung api langsung meluncur Ke arah kerajaan jamur Akan tetapi DUMM Ibu burung api mengalami genjutsu Serangan ilusi Ibu burung api tidak berani Terbang ke arah yang lebih dalam Dari kerajaan api Ia pun berhenti Ada apa? Tanya Wazi Ini terlalu kuat Aku tidak bisa membawamu lebih dalam Kalau aku memaksa Aku malah tidak bisa keluar Terang ibu burung api ketakutan Cukup sampai sini Sampai sini Ucap Wazi bingung Ya sampai sini Aku akan menurunkanmu Kemudian ibu burung api melepas cengkramannya Wazi dan Bigi pun terlepas Dan jatuh ke bawah Ini terjun payung tanpa parasut Wazi benar-benar ketakutan Tapi di dekat Wazi terlihat pelangi Dan Wazi malah menabrak pelangi Kemudian mereka meluncur di atas pelangi Mereka berdua kebingungan Pelangi di sini seperti pelosotan besar ya Yang membentang di langit sampai ke bawah Dan duing 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 Wazi sampai di bawah dengan selamat Wazi jadi tambah bingung Ini pelangi aneh banget ya Tapi syukurlah Wazi selamat Ucap Wazi kepada Bigi Tiba-tiba banyak jamur batu yang mengelilingi mereka berdua Jamur batu itu melihat Wazi Dan safe aman Satu jenis ya ini sama-sama jamur Tapi ketika melihat Bigi Jamur batu malah berteriak Dan marah Wow Wow Pigi malah ingin melawan mereka semua Tapi Wazi langsung mencitak Bigi Dan membawanya lari Dia berlari menghindari jamur batu Yang melompat-lompat mengejar Bigi Wazi dan Bigi pun terdesak Mereka berdua berhasil terkepung Dan Spore Explosion Wazi menutupi dirinya dengan asap Spore Explosion Kemudian dengan kesempatan itu Wazi mendandani Bigi Dengan jamur-jamur kecil Dan menempelkannya Dengan gel slime Dan ketika asap Spora telah hilang Jamur-jamur batu itu pun melihat Ke arah Wazi dan Bigi Tapi ternyata Wazi sudah mendandani Bigi Seperti jamur ya Dan Perkenalkan Spesies baru dari jamur Jamur babi Ucap Wazi sambil menunjuk ke arah Bigi Bigi tampak sedih Didandani seperti itu Jamur batu pun menatap babi jamur Dengan serius Mereka bingung melihat jamur Seperti itu Ya lagian emang ada ya Jamur babi gitu ya Ini lucu banget Sumpah Wazi mendandani si Bigi ini Wazi bener-bener konyol Dandani Bigi Ya mungkin ini karena skill Kamuflase Wazi sudah habis ya Jadi dia membuat skill baru gitu Skill makeover gitu ya Ya lanjut Wazi dan Bigi pun berjalan Melewati jamur batu Jamur-jamur batu Keheranan melihat Mereka berdua Mereka bingung Apakah ini bener-bener jamur Atau bukan Mereka seperti Jamur bodoh Yang tidak bisa membedakan Itu jamur Atau bukan ya Wazi dan Bigi pun meninggalkan Kawanan jamur batu Secara perlahan Dan mereka pun berhasil Meninggalkan jamur-jamur batu Bodoh itu Untunglah jamur-jamur itu Sangat bodoh Jadi kita bisa mengelabuinya Ucap Wazi lega Ini sepertinya penampilan yang bagus Kau sepertinya menyukainya Bigi Ucap Wazi melihat Bigi Yang berjalan senang Melihat jamur-jamur di atas badannya Tiba-tiba Ini sungguh menarik Jambur muda Tiba-tiba ada seekor monster Yang berbicara kepada Wazi Siapa di sana Ucap Wazi terkaget Sepertinya kau jamur yang dikendalikan oleh manusia Ucap seorang monster jamur yang tampak keren Ia memiliki dua pedang di pinggangnya Ini sepertinya evolusi jamur yang lebih keren Selain jamur bodoh-bodoh itu Wazi pun melihatnya dengan wajah serius Dan part 9 pun selesai Terima kasih ya kawan-kawan Sudah menonton Bibus Center ini Saya mencapkan terima kasih Kepada anda dan semua Yang senang tiasa Menonton Bibus Center Dan mohon maaf Karena beberapa hari ini Cuaca di kampung saya ini Sangat ekstrim Jadi saya tidak bisa Merekam suara dengan bagus Ini aja saya merekam suara Saat malam hari ya Jadi banyak Banyak juara jangkrik ini ya Dan ya Terima kasih sekali Sudah menonton Kita akan lanjutkan Di part 10 Salam Cus Cus